Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat Amin ya Allah, ya robbal alamin Pada pertemuan pertama ini, ibu tidak akan membahas materi Ibu hanya ingin menyampaikan beberapa poin penting Pembelajaran di semester pertama ini Pembahasan ini sebagai pengantar Di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti tingkat SMA dan SMK Khususnya untuk kelas 10, 11, dan 12 Dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti Terdapat lima aspek penting, yaitu Yang pertama adalah Al-Quran dan hadis tematik Yang kedua, iman Yang ketiga, pikih Yang keempat, ahlak Dan yang kelima, sejarah atau tarikh Kemudian, apa saja yang termasuk ke dalam Quran dan hadis tematik Yaitu, terdapat ayat, terjemah, isi kandungan Yang di dalamnya, terdapat Mujahadatunafsi Yang kedua, uhuah Yang ketiga, husnuzon Yang keempat, etos kerja Kelima, berpikir kritis, dan lain-lain Kemudian, mengenai aspek iman Di dalamnya, terdapat ilmu akidah Atau ilmu tajwid Atau ilmu kalam Seperti yang pertama, iman kepada Allah Iman kepada malaikat Iman kepada kita Iman kepada Rasul Iman kepada hari akhir Dan iman pada kododan-kodan Kemudian, mengenai ilmu pikih Di dalamnya, terdapat yang pertama Fikih ibadah Fikih muamalah Fikih munakahat Waris Jinayah atau pidana Siasah atau politik dan kenegaraan Kemudian, mengenai ahlak Atau ilmu ahlak dan tasawuf Di dalamnya, terdapat Ahlak al-karimah dan ahlak al-majmumah Kemudian, tentang tarikh atau sejarah Yang di dalamnya, akan kita pelajari Yang pertama, dakwah nabi di Mekah atau Madinah Yang kedua, Islam pada masa kejayaan Yang ketiga, Islam pada masa modern Dan Islam di Nusantara Itu adalah aspek penting Atau poin penting Yang akan kita temui Dalam pembelajaran semester ini Untuk kelas 10 Pada semester 1 ini Kita akan belajar tentang Mujahadatu nafsi Atau pengendalian diri Seperti yang tertulis di dalam Quran Surat An-Anfal Ayat 72 Kemudian, husnuzon atau prasangka baik Yang tertulis di dalam Quran Surat Al-Huzurat Ayat 12 Kemudian, tentang uhwah atau persaudaraan Juga tertulis di dalam Quran Surat Al-Huzurat Ayat 10 Kemudian, pada pertemuan kedua Kita akan menemui materi Tentang meneladani sifat Allah Atau asmaul husna Dalam kehidupan sehari-hari Pertemuan ketiga Kita akan membelajari Tentang senang menuntut ilmu Dan mengamalkannya Pertemuan keempat Yaitu, tentang menerapkan sikap jujur Dalam kehidupan Kelima, berperdoman pada sumber hukum Islam Kenam, ibadah haji dan umroh Memperkokoh persatuan dalam kesatuan umat Dan pertemuan yang ketujuh Yaitu, tentang meneladani Da'wah Nabi Muhammad SAW Yang selanjutnya, untuk kelas 11 pada semester pertama ini Kita akan mempelajari pada pertemuan pertama Tentang memaknai ketaatan secara benar Seperti yang tertulis di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 Kemudian, kompetensi dalam kebaikan Seperti yang tertulis di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 Kemudian, etos kerja Tertulis di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105 Pada pertemuan kedua Kita akan membahas tentang Menapaki kehidupan yang benar bersama kitab Allah Pada pertemuan ketiga Yaitu, menjadi pemberani karena benar Atau saja'ah Dan pada pertemuan keempat Kita akan membahas tentang Pengurusan jenajah Kelima, menebarkan Islam dengan Santun dan damai Melalui khutbah, dakwah, dan tablik Kemudian, yang keenam Mengambil pelajaran dari Kejayaan peradaban Islam Selanjutnya, untuk kelas 12 Pada semester 1 ini Kita akan mempelajari Pada pertemuan pertama Yaitu, berpikir kritis Seperti yang tertulis di dalam Quran Surat Al-Imran Ayat 190-191 Dan bersikap demokratis Seperti yang tertulis di dalam Quran Surat Al-Imran Ayat 159 Selanjutnya, pertemuan kedua Yaitu, membahas kehidupan manusia di akhirat Ketiga, kerja keras dan tanggung jawab Keempat, pernikahan dalam Islam Dan pembahasan kelima Tentang dakwah Islam dengan Kearipan dan kedamaian di Nusantara Itu saja pengantar pembelajaran Yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini Semoga kita bisa lebih baik lagi Dalam belajar dari semester sebelumnya Jangan lupa belajar Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!